Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sangat terpukul selesai kehilangan putra Kabinet Perang Sersan Utama Gelmeir Eisenkot. Dia tewas akibat bom yang meledak di trawangan dekat tentara di Kemp Jopalya di Gaza Utara pada Kamis 7 Desember kemarin. Kepergiannya meninggalkan pilu bagi Perdana Menteri Israel. Tentara muda yang masih berusia 25 tahun itu dimakamkan pada hari Jumat 8 Desember 2023. Pemakaman tersebut dihadiri oleh ribuan orang di pemakaman di pusat kota Herzliah termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Prajurit muda itu adalah putra Menteri Israel Gadi Eisenkot, mantan kepala staf IDF yang bertugas di Kabinet Perang Israel. Gal Eisenkot meninggal setelah sebuah bom meledak di trawangan dekat tentara di Kemp Jopalya di Gaza Utara. Dia sempat dilarikan dalam kondisi serius ke sebuah rumah sakit di Israel, namun nyawanya tak bisa terselamatkan karena mengalami luka yang cukup parah. Perdana Menteri Netanyahu pun tampak begitu terpukul atas kehilangan tentara muda itu. Netanyahu memuji Gal sebagai seorang pejuang pemberani dan pahlawan sejati. Wajahnya yang biasanya tampak begitu kejam, kini tertunduk dan murung. Begitupun dengan ayah Gal, yakni Eisenkot yang biasanya tabah, kini menangis sepanjang pidato di pemakaman. Dia menerima berita kematian putranya saat meninjau operasi IDF pada hari Kamis di Markas Divisi 162 di Israel Selatan bersama dengan Gads. Jangan lal tribunan. Tunex sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.